Intro Halo mas bro, mba sis ketemu lagi kita coba belajar Microsoft Excel sekarang mengenal bermain dengan rumus-rumus dasar dari penjumlahan hingga kuadrat dan proses pengecekan datanya kita sudah punya datanya data dummy, data nama-nama orang ada Januari sampai April yang berisi data jumlah hari anggap saja jumlah hari kerja per orang di bulan itu lalu akan kita coba nanti jumlahkan per bulan atau jumlahkan per orang dan kita coba hitung beberapa yang dituliskan di judul kolom-kolom berikut sekarang kita coba belajar penjumlahan penjumlahan cukup mudah seperti pada umumnya saja tinggal diberikan tanda tambah pada rumusnya untuk mengawali rumus tidak lupa dengan menuliskan atau mengetik sama dengan nah ini kita akan menjumlahkan jumlah hari di Januari dan Maret jadi klik Januari ditambah dengan Maret lalu enter untuk copy copy ke bawah bisa copy paste atau bisa di double click ke bawah atau di drag ke bawah ditahan drag ke bawah dia akan meng-copy rumusnya kita cek sudah benar nah kita juga akan menjumlahkan per bulannya itu ada banyak cara bisa dengan cara yang seperti tadi klik satu-satu dan diberikan tanda tambah di antara datanya tapi ini memakan waktu cukup lama kalau datanya banyak ada cara lainnya yaitu dengan sum ketik sum ditanda kurung lalu bisa klik satu-satu menggunakan control tapi bisa juga dengan langsung memblok semua datanya lalu tekan enter nah sudah jumlahnya muncul bisa juga cara lain yang sudah disediakan di menu pada Excel yaitu pada bagian formula tombol kedua dari awal yaitu auto sum dia akan otomatis menjumlahkan deretan data di atas cell yang kita pilih tadi seperti tadi dan rumus juga sama rumusnya sum dan otomatis memilih deret data yang ada di atasnya nah untuk copy rumus ke sebelah bisa langsung drag atau copy paste seperti biasa ini sudah ada angka jumlah hari per bulan dan sekarang kita coba jumlah hari per orang dari Januari hingga April rumusnya sama sum tinggal drag datanya dipilih lalu copy kita cek dulu sudah benar atau belum kita klik saja di formulanya lalu kita copy dengan cara dengan cara men drag ke bawah sudah muncul sudah selesai penjumlahan sekarang kita coba pengurangan kita akan coba mengurangi hari kerja antara Februari dan April sama rumusnya sama dengan Februari dikurangi April seperti itu lalu kita copy rumus ke bawah dan selanjutnya perkalian perkalian kita tinggal memasukkan tanda kali tanda kali di sini di keyboard bisa kita temukan di deretan angka tanda bintang seperti itu jadi kita tinggal memilih angka-angka yang kita ingin kali dan diantara angka-angka itu kita berikan tanda bintang nah itu satu cara dan ada cara lain dengan mengetikan produk atau produk seperti yang terlihat di layar produk kita beri tanda kurung lalu kita pilih data-data yang ingin kita kalikan seperti itu kita akan peroleh data hasil perkalian yang diinginkan dan tinggal meng-copy rumus itu ke bawah selanjutnya kita belajar pembagian rumusnya hanya diberikan tanda bagi diantara data yang ingin kita bagi kita ketik sama dengan total diberikan diberikan bagi dengan April nah itu angkanya lalu kita copy seperti biasa ke bawah itu jika pembagian tidak spesifik ke suatu sel nah untuk selanjutnya ini berlaku untuk semua jenis perhitungan nah ini kita ingin membagi spesifik ke angka hari kerja orang pertama di bulan April rumusnya hampir sama dengan sebelumnya tapi yang berbeda kita harus mengkunci angka pembaginya kalau tidak dikunci dia hasilnya akan seperti kolom sebelumnya nah ini cara mengkunci dengan memberikan tanda dollar atau string ini bisa diberikan kunci di depan huruf atau di depan angkanya perbedaannya kalau di depan huruf kita tidak akan menggeser posisi kolom kalau di depan huruf kita tidak akan menggeser posisi baris nah untuk rumus yang sekarang sebenarnya kita hanya memerlukan tidak menggeser posisi barisnya jadi cukup dengan memberikan tanda string di depan angkanya cara lain dengan mengketik string kita bisa langsung memencet tombol F4 nah ini saya mencet tombol F4 dia akan otomatis memberikan tanda string bisa ada beberapa kombinasi nah jika sudah dikunci hasilnya akan berbeda dia akan dibagi dengan angka yang spesifik itu dan tidak akan oh ini ini belum dikunci jika belum dikunci akan seperti itu membagi akan salah jadi membagi ke yang tidak kita ingini kita harus kunci dulu dengan memberikan tanda string atau pencet F4 tadi setelah dikunci kita coba copy kebawah dan kita coba cek sekarang dia tidak akan berbeda jadi posisinya akan terkunci di yang kita beri tanda string atau dollar tadi mudah ya sekarang kita akan coba menghitung akar untuk akar ini rumusnya adalah SQRT SQRT dari angka yang ingin kita akarkan itu total lalu tinggal kita copy kebawah lalu untuk ak kuadrat kita bisa mengkalikan dia dengan angka yang sama seperti ini atau dengan cara lain kita beri tanda pangkat seperti ini tanda pangkat lalu kita beri angka 2 nah seperti itu hasilnya itu artinya angka tersebut kita pangkatkan 2 lalu bagaimana cara pengecekan mungkin ini customize saja tidak semua bisa kita cek tergantung kreativitas masing-masing dalam mengecek data misalnya kita ingin mengecek jumlah hasil perhitungan di kolom N Januari dan Maret kita hitung dulu total dari Januari dan Maret itu berapa sama dengan total di Januari ditambah dengan total di Maret angkanya adalah sekian lalu kita akan menjumlahkan juga di Januari dan hasil penjumlahan Januari Maret totalnya berapa dengan sum nah kita akan cek cara ceknya itu sederhana hanya memberikan sama dengan tanda sama dengan apa kalau misalnya angkanya sama dia akan muncul tulisan benar atau true kalau salah akan muncul false atau salah begitu juga untuk yang Februari kurang April kita coba dari data aslinya berapa harusnya selisihnya dan dari data perhitungan harusnya berapa kita coba lihat apakah sudah benar perhitungannya oke sudah benar demikian itu yang bisa kita pelajari untuk rumus-rumus sederhana rumus-rumus dasar mungkin pada kesempatan lain kita bisa bermain yang lebih seru lagi semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati